Hai gengs, ketemu lagi di channel youtube Zlatan Adventure Oke kalau review kali ini itu kita coba merespon And request kalian, kemarin banyak tuh komennya Katanya coba dong review karir di range harga 500 ribuan Oke kali ini kita akan coba mereview karir di range harga 500 ribuan Yang pastinya wajib lo punyain Jadi buat lo yang belum subscribe, like dan komen Lo harus subscribe, like dan komen channel youtube nya Zlatan Adventure Mulai sekarang Oke sebelum gue coba mulai reviewnya Ada info penting buat lo semua nih gengs Jadi di Zlatan Adventure Marketplace Ada produk-produk dari Zlatan Adventure yang lo juga wajib punya Kenapa? Karena selagi ada diskon Apa sih produknya? Kita ada celana panjang Emperor Itu di harga normalnya 180 ribu Kalau lo pemasanannya via Marketplace itu harganya cuma jadi 145 ribu aja Kayak kan? Gokil gak bro? Yang kedua ada kemeja produknya Zlatan Adventure seri Honorism Dia di harga normal 225 ribu Sekali lagi untuk pemasanan di Marketplace Lo semua bisa dapetin di harga 155 ribu aja Dan itu semua tersedia di e-commerce Shopee, Lazada, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, dan juga ada di Blibli Jadi berduaan lo searching, lo klik, masukin keranjang Lalu lo bayar Langsung lo pesen Kalau lo gak mau kehabisan Karena itu semua produknya keran abis Lo wajib punya Itu semua diskonnya Catat nih gengs ya Ini yang penting nih Makanya lo harus klik dari sekarang buru-buru Karena diskonnya hanya sampai di tanggal 30 Juni 2021 Oke, kita mulai aja sekarang reviewnya Jadi untuk kali ini kita akan coba review carrier di range harga 500 ribuan Seperti yang udah kita bicara di awal tadi Ada apa aja? Pertama, kita ada carriernya Produk dari Kotrek seri Mahakam Ini kapasitasnya, volumenya itu maksimal up sampai 60 liter gengs Inilah penampakannya Dan ini ada varian warnanya juga Selain biru nevi yang gue pegang ini Dia ada merah, ada abu, ada hitam Oke, kita mulai dengan di seri Mahakam Punyanya si Kotrek ini Apa aja sih fiturnya dia Kita mulai dari atas ya gengs ya Ini bagian tutup atas atau top flipnya Ada apa aja sih bagian tutup atasnya Disini ada tali banji Jadi tali ini, tali banji itu tali elastis ya gengs ya Lo bisa buat Fungsinya adalah lo bisa buat Biasanya orang taruh matras disini Atau barang-barang lain yang sekiranya memang harus Lo ikat atau ini dengan kenceng nih Nah, jadi tali banji ini bisa mengikat dengan kenceng Dia ada stoppernya Kayak gini gengs Lo bisa taruh apapun yang sesuai dengan positioningnya disini Lo tinggal masukin, selipin disini Tinggal lo tarik aja si stoppernya Ini bisa lo setel gengs ya Kendera sama kencengannya Tinggal lo masukin kesini Lo tarik stoppernya Nah, kayak gini gengs Jadi barang-barang lo bisa keikat Lo bisa simpen barang di eksternal Di luar Gak perlu harus masukin ke bagian dalamnya Lo bisa taruh disini Terus Di bagian dalamnya dia Masih ada kompartemen gengs Nah, ini ada kompartemennya Dia Lo bisa nyimpen apapun itu disini Perlengkapan mandi lo bisa lo taruh disini misalnya Karena dia pakai jaring geng Ini kantungnya ini Kompartemennya menggunakan jaring Lo bisa taruh cemilan lo mungkin Sabun mandi lo Atau mungkin sisa baju kotor lo nanti Setelah lo turun Setelah lo turun mendaki Ada satu kompartemen ya gengs ya Dan uniknya lagi Si top flipnya ini Bisa lo copot Dan ini bisa jadi waist bag Nah, kayak gini gengs Dia udah dilengkapin sama beltnya Nih gengs Lo tinggal atur aja Panjang pendek tali webinya Sesuai dengan lingkar pinggang lo Wait, sebentar Kayak gini gengs Lo bisa taruh itu di pinggang Kayak gini Atau lo mau pakenya Lo selempangin Atau dibikin jadi sling bag Nah, kayak gini gengs Keren kan? 500 ribuan Ini baru atasnya aja nih ya Kita baru bahas bagian sisi atasnya Nah, pastinya ada fitur-fitur naik lagi di bagian lainnya Coba kita lihat Nah, ini bagian atas dari innernya Atau bagian dalam Dia ada tali seperti biasa Pada carry-carry pada umumnya Ini up-nya Top up bagian atas Ini 5 literan gengs Volumenya Jadi dari bagian sini ke sini Ini volumenya 5 literan Oke Ini bagian depannya Dia ada tali webbing Ini juga fungsional ya gengs ya Bukan cuma segedar aksesoris Jadi lo bisa nyangkutin apapun disini Ada tali untuk naruh tracking pole Sama Ini juga talinya dari tali bungee Dan bisa dilengkapi dengan stopper Untuk lo ngencengin Apapun barangnya itu Gak akan jatuh geng Terikat dengan kencang Dan disini ada tali webbing Dengan slot-slot geng Ada 1, 2, 3, 4, 5 Di 2 sisi 5 bagian yang sama 5 slot yang sama Lo bisa ikat juga barang-barang lo Yang memang lo sekiranya tidak masuk Di bagian inner dari carry-nya Lo bisa ikat di luar Dan ini bisa dimanfaatin Jadi ada tali bungee di 2 sisi Bagian kiri-kanan Depan Sama tali webbingnya Dengan 5 slot Ini juga masih ada lagi Tali webbingnya Jadi biasanya ini Penggunaannya untuk Tracking pole Bagian handle-nya Lo taruh sini Ke bawahnya ke sini Jadi dia gak akan goyang-goyang geng Lo tinggal kencangin aja Tracking-nya kayak gini Dan ini ada di 2 sisi ya geng Nah Kayak gini geng Oke Ini bagian depannya Bagian side-nya Atau bagian sampingnya Ini samping kanan ya geng Sama Ini juga ada tali webbing Untuk lo naruh barang-barang Biasanya umumnya penggunaannya untuk matras Jadi kalau lo gak mau matras Lo juga Bisa di dalam Gak muat misalnya Lo saat lo packing Lo bisa taruh matras lo di samping sini Lo cukup ikat aja Selipin di tali webbing ini gengs Nah kayak gini gengs Oke Ada 2 ya gengs ya Jadi matrasnya gak akan goyang Terus juga dilengkapi dengan side pocket Dengan bahan karet yang elastis Jadi memungkinkan Kalau lo mau masukin botol minum Atau tumbler lo Gak akan jatuh gengs Aman Dan dia cukup dalam bagiannya Ini kalau lo mau Botol untuk 750 mili aja Ini masih cukup gengs Dia masuk sampai ke bagian kepalanya Kepala tumblernya Terus ada apa lagi Ternyata ini masih ada Kompartemen samping gengs Lo bisa naruh-naruh P3K lo disini Ya kan Lo bisa naruh Toolkit lo Lo misalnya mau naruh pisau lipat Atau multitools lo ada disini Atau apapun itu Dan ini Di 2 Sisinya sama ya gengs ya Dilengkapi dengan Fasilitas yang sama 2 tali webbing 1 side pocket Dengan karet dan jaring Dan juga Kompartemen Samping Ada kantong lagi dia Oke Itu bagian depan dan sampingnya Sekarang kita lihat Bagian back systemnya Bagian belakangnya Gue akan coba mulai Dari back systemnya dulu gengs Ini back systemnya Menggunakan busa gengs Dilengkapi dengan Back system-system airflow Jadi tetap masih ada sirkulasi Punggung lo gak panas geng Dan ini akan mendarat empuk Di punggung lo Saat beban lo Udah mulai lo game blocknya Udah mulai lo isi lo packing Ini empuk pantalannya geng Dia mau pakai busa Oke Busanya empuk banget geng Serius ini empuk banget Berasa Jadi kayak lo mau nyender disini gitu loh Kebayang gak sih Kalau insiden ini Ada nyender Di punggung lo ini empuk banget Nyaman banget geng Dan ini Dia pakai System airflow Jadi sirkulasi di punggung lo tetap ada Gak panas Gue gak akan gerah Juga ada bantalan di bawah geng Jadi bagian Pinggang pinggul lo nih Ini juga ada bantalan aman Meminimalisir Menghindari Sakit Di bawah bagian punggung Dari atas sampai bawah Terus ini ada seatbelt Dengan side pocket Ini ada Side pocket di kedua sisinya geng Biasa Pada umumnya dengan tali webbing Yang ada Dilengkapi dengan bakal Bisa untuk ngunci lo Supaya carry lo gak turun Saat lo game block Dan shoulder strap Soldier strapnya juga sama gengs Bagian dalemnya Ada busa yang empuk juga Jadi nyaman buat lo pake Jadi pundak lo Enak lah pokoknya Lengkapi dengan webbing-webing Yang bisa lo sangkutin Kalau Nanti kita bahas ke bagian dalam ya geng Cuma ini Berkaitan juga Kalau nanti lo taruh water blader Nanti di bagian dalam kita bahas Itu ada slot buat Kantung air gengs Baiknya sih lo begitu Lo gak perlu Bawa botol Karena kalau botol kan Gak simetris nanti Berat sebelah Ya kan Dan lo bawa dua-duanya Tambah berat Jadi disarankan Lo pake water blader Dan ada slot Nah itu keluar nanti Dari lubang water bladernya Sini Nanti lo akan ikat Si ujung water bladernya Si tubenya ada disini Lo tinggal minum dari selang gengs Nah ini dilengkapi dengan webbing Di bagian shoulder strapnya Dan ini juga berfungsi Untuk lo bisa nyangkutin Barang-barang lainnya Terus Juga dilengkapi dengan tali dada Untuk lebih menyamankan lo Saat lo Meng-game block carrier lo Nah ini kayak gini gengs Ada fluid Untuk kondisi darurat Lo bisa bunyiin fluidnya Lo bisa tiup disini gengs Oke ini dengan tali yang elastis Jadi gak akan terlalu mengikat Di dada lo Saat lo pake tali dadanya Oke gengs Itu bagian luarnya gengs Dari atas Depan Samping Belakang Oh satu lagi gengs Dia juga sudah include Rain cover Di bagian bawah gengs Nah ini dia Rain covernya Wow Canggih juga nih gengs Tampilannya dengan brandnya dia Karena mahkam ini Dari brand kotrek Jadi tampilannya Kayak gini gengs Ini dengan Tali elastis Di semua sisinya Jadi memungkinkan lo Untuk nutupin Si carrier lo Kita kembalikan ya Ke slotnya Oke gengs Kita sekarang masuk ke Bagian Dalemnya Untuk kapasitas 60 liter Dia langsung Ngelos ke bawah ya gengs ya Ini Disini yang bisa disekat Jadi kalau yang ini Dia jendisnya langsung Tembus ke bawah Ngelos Jadi sebenarnya ini Lebih memungkinkan lo Untuk bisa masukin Barang-barang Lebih banyak gengs Karena dia dalam banget Nah ini yang tadi gue bilang Ada slot kantong Untuk water bladernya Disini gengs Lo tinggal masukin aja Kantong air lo disini Dan keluarin selangnya Lewat sini Ujung tubenya Lo sangkutin disini Ya itu aja gengs Fiturnya Nah dia ini Berbahan Serat nylon Cordura nylon Tapi udah ultralight gengs Jadi Beban kosongnya Bebot kosongnya Nya udah ringan banget Meminimalisir beban lo Saat lo pake Karena ini udah serat nylon Dan udah ultralight Untuk carrier Di range harga 500an Lo bisa dapetin ini Di harga 559 ribu aja gengs Burih gak itu gengs Lo udah dapet carrier Dengan Bahan ultralight Ya kan Back systemnya air flow Kompartemennya banyak Include rain cover Hanya di 559 ribu aja Lo bisa dapetin ini Di jelatan adventure Oke Oke kita selesai dengan Mahakam Oke geng Lanjut Di carrier yang kedua Di range harga 500 ribuan Ini brand Punyanya kotrek juga ya gengs Brandnya kotrek Tapi serinya berbeda Kalau seri sebelumnya tadi Itu serinya Mahakam Ini ada Papan Dayan 60 liter Dia ada Varian warnanya juga sama gengs Ada 5 warna Ada merah Ada hitam Ada hijau Dan ada gil Kali ini kita coba Review yang warna merah Gengs Oke ini tampilannya Tampak depannya Ini bagian sisinya E Dan ini bagian Belakangnya Back systemnya Solder strap Seat belt Secara keseluruhan Si Papan Dayan ini Fiturnya bersama Packet sama Sama seri Mahakam yang tadi Bagian top flip Ada kompartemen dalamnya Di bagian top flipnya Dengan jaring Cuma bedanya Untuk Papan Dayan ini Lu gak bisa jadiin top flipnya Untuk jadi waist bag Jadi dia Tidak dilengkapi Dengan tali strap Untuk waist bag Jadi ini gak bisa Dipakai untuk waist bag Kalau di seri sebelumnya Yang Mahakam kan bisa Lu pakai untuk waist bag Sama secara keseluruhan Bagian depannya Bagian sampingnya Lengkap dengan Dua tali webbing Dan satu side pocket Dengan karet dan jaring Ada kompartemen juga Di sini Tambahannya Di dua sisinya Sama di kiri kanan Terus kita lihat Back systemnya Sama persis ya geng ya Masih Dia dilengkapi dengan Busa yang empuk Dengan Sirkulasi airflow Sistem airflow Untuk sirkulasi udara Di punggung lo Bantalan di bagian Sisi samping Bagian punggung Dan bagian bawah Secara keseluruhan Ini sama ya geng Dengan seri yang Mahakam Ada seat belt Dengan side pocket Di kedua sisinya Tali dada Lengkap dengan Fluid emergency nya Dan Dia juga sudah Include rain cover Jadi si seri Papan Dayan ini Ya beda-beda Tipis lah geng Sama seri Mahakam Yang tadi Udah kita review duluan 60 liter Dengan bagian dalamnya Juga langsung Dia ngelos ke bawah Gak ada sekatan kompartemen Di bawahnya Cara keseluruhan sama Cuma bedanya itu aja Bagian top lip nya Ini gak bisa dibikin Untuk waist bag Kalau seri Mahakam Dia bisa Terus Harganya berapa Oh ternyata sama geng Ini Dibanderol dengan harga Rp 559.000 aja Sama dengan seri Mahakam Dengan bahan juga Udah Kondur Serat konduran nylon Yang sudah ultralight Harganya sama Jadi tinggal Lo mau pilih yang mana Di antara Dua brand kotrek ini Seri Mahakam Atau seri Papan Dayan Yang ketiga Kita ada carrier Rp 500.000an Dari brandnya Aftek geng Nah ini dia geng Ini juga Unik nih geng Ini tampilannya Nih geng Lihat nih ada sesuatu yang unik disini Dia ada bonusan Travel pouch buat lo nih Tas lempang kecil Nanti kita buka ya Kalau sebelumnya Di seri Mahakam Brandnya kotrek Top lip nya bisa lo jadiin USB Kalau ini lo dapet bonus nih External Ada travel pouch kecil Buat lo gantungin Ya kan Naruh-naruh kuaci Ya kan Koyok Buat lo yang gampang masuk angin Ini ya kan Poto Lo taro sini muat geng Nah ini bagian sampingnya Ada tali webbing Di dua sisinya Ada Side pocket nya Juga dengan karet Cuma bedanya ini Nggak jaring ya geng Terus ini Bagian belakangnya Back system nya Nah Oke Kita bahas satu-satu geng Kita mulai dari atas geng Dari bagian atasnya Top lip nya Ini Kita lihat Coba Dia disini ada Kantung ya geng Ada komportemen Nah ini komportemen bagian top lip Ada tambahan lagi geng Komportemen kecil Buat lo nyilip-nyilipin Barang-barang priba dulu Yang orang lain Dia boleh tau Ada selipannya Selipan rahasianya geng Nah Ya kan Atau lo mau naruh oreo Pas lo makan Temen lo gak tau Lalu bisa naruh disini geng Oke Dan ini juga Adjustable Palanya bisa lo up Ada tali webbing nya disini Kalau memang muatan lo over Itu lo harus up Karena disini kan Ada bagian inner nya ini Ada Bisa di up nih geng Ini juga sama geng Sampai di volume 5 liter Nah dia dilengkapi dengan tali Dan stopper Seperti biasa pada umumnya Carrier Nah ini up nya 5 liter Jadi kalau misalnya muatan lo emang overload Ini si top lip nya Adjustable ya geng Tali strap webbing nya bisa lo setting Disesuaikan dengan bagian dalamnya Bagian depannya Ini hampir mirip sama Seri yang mahakam Dia ada webbing dengan slot Cuma aja slotnya ini 3 3 slot Kapasitasnya 60 liter juga Ada tali banji Untuk tracking pole Lo ikat handling nya disini Dan bagian bawah tracking pole nya disini Dan ini ada 2 Di bagiannya di 2 sisinya Ini sama ini geng Bagian sampingnya Strap webbing Sama pada umumnya Untuk lo ikat Matras Lo bisa taruh matras lo disini Lo tinggal Klik aja si bakalnya Biar kenceng Side pocket Untuk tumbler Kalau seandainya lo gak mau taruh matras Lo bisa taruhin tumbler Karena ini di 2 sisinya sama ya geng ya Ada tali webbing Dan juga side pocket Terus apa lagi Bagian belakangnya geng Coba kita lihat Ini yang unik dari Carrier Galua 60 liter nya Aftek Jadi ininya adjustable ya geng Lo bisa setel torso lo Sesuai dengan nyamannya Bagian punggung lo Dia bisa dinaikin dan turunin Lo tinggal buka Strap si velcro nya Lo buka Lo tinggal naikin Kayak gini geng Atau Lo bisa turunin lagi Tinggal lo tarik aja Nanti disini ada Strap webbing Untuk nentuin Nyamannya Lo ada di bagian mana Untuk si torsonya Dia juga dengan busa yang empuk Dan juga ada Sistem air flow Untuk sirkulasi udaranya Ini shoulder strap nya Sama Ada sangkutan untuk kepala Si tubenya water bladder Kalau lo mau pakai water bladder Dan ada bantalan Bantalannya di bagian samping Sampai ke bawah geng Jadi nyaman bagian punggung lo Ada seat belt Dengan side pocket Kiri kanannya Ini lumayan Ini juga gengs Lumayan gede juga nih Kompartemennya Cukuplah Untuk lo taruh bareng-bareng Kecil lo disini Dan dia Maka dia sudah ada Rain cover nya Mari kita lihat Oh ada gengs Ini rain cover nya geng ya Sama di bagian bawah Lo tinggal keluarin aja Kalau lo butuhin Ada zipper nya disini Kita lihat Bagian dalamnya geng Nah untuk seri Galua Ini juga sama gengs Dia model carrier Yang full Sampai ke dalam Dalamnya cuma ada slot Water blader Sama kayak seri Cotek sebelumnya Dan dia gak ada Kompartemen di bawah Yang bisa lo sekat Jadi lo bisa masukin Barang lo full Sampai bawah Terus berapa sih harga Si seri Galua nya Aftec 60 liter ini Dia dibanderol Dengan harga 565 ribu aja Lo udah bisa Dapetin carrier 60 liter Dengan bahan Cordura nylon Ultralight juga Jadi beban Bebot kosongnya udah ringan Plus bonus Travel pouch geng Ganteng banget nih geng Tuh Ya geng Lo bisa naruh HP lo Powerbank Atau apa pun Itu barang-barang Lo kecil disini Yang sekiranya Lo sering pake Selama lo tracking Jadi lo gak perlu Teru disini Lo bisa teru disini Bonusnya ini geng Ini carrier nya Aftec Seri Galua 60 liter Dengan harga 565 ribu aja Lo udah bisa dapet carrier 60 liter Lo udah bisa tracking Kemana pun yang lo mau Dengan volume Sesuai dengan kapasitasnya dia Oke gengs Dan lo bisa dapetin di Ini semua di Zlatan Adventure Store Cinele Zlatan Adventure Store Pancasila Zlatan Adventure Store Jakarta Dan juga di marketplace Di e-commerce Yang udah kita sebutin Di depan tadi Oke Ya Cukup untuk review Kali ini Carrier 500 ribuan 3 seri yang wajib lo punya Dan segera Ini momen pendakian gengs Jadi lo gak mau kan Punya barang Atau underwear lo Nitu di carrier orang Iya kan Beli carrier sendiri lah Biar lo kalian Katanya pendaki Pendaki doang Gak punya carrier Nih gue kasih carrier 500 ribuan 3 seri hari ini Yang udah kita review Tinggal lo pilih Mau yang mana Check it out Ya oke gengs Gitu aja Kali ini selesai Kita nge-review carrier Di range harga 500 ribuan Yang wajib lo punya Jadi biar lo Lengkap semua equipmentnya Karena pendaki Itu juga Harus diperhatikan Dari equipment lo Supaya faktor settingnya Lo dapet Ingat Safety first ya Bukan sekedar gaya-gayaan Kita nawarin Carrier 500 ribuan Yang wajib lo punya Oke Cukup kali ini Review kita Jangan lupa Like Subscribe Dan komen di Channel Youtube Jelatan Adventure Gue Dion Ciao Ciao selamat menikmati